Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, kita masuk dalam program Samas GKI Dharma Permai. Kita akan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita memuji Tuhan dengan kujian Kaulah Harapan. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, engkau lah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajahmu dan berseru, bertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkau lah kuatku, engkau lah kuatku. Yang menopangku, ku pandang wajahmu. Dan berseru, bertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan, kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru. Pertolonganku, bertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan terus memberkati kami senantiasa dalam kehidupan kami. Dengan sukacita dan segala kerinduan, kami akan merenungkan firman Tuhan. Berkati kami, berikan roh hikmatmu. Sehingga sungguh-sungguh kami menikmati berkat Tuhan dalam perenungan ini. Yang akan memampukan kami melakukan firman itu dengan setia dalam hidup kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak ibu saudara-saudara, kita akan merenungkan samas kita dari 2 Korintus 5 ayat 1-6 yang berbunyi demikian. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu, hati kami senantiasa tabah meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, renungan ini saya beri judul tabah. Apa tabah itu? Nanti akan saya jelaskan dalam perenungan ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ketika studi di Jogja, saya tinggal beberapa tahun di sebuah kos-kosan. Karena kos-kosan itu milik orang lain dan saya tinggalnya sementara di sana kira-kira 4-5 tahun, saya tidak akan mungkin menetap di sana. Maka saya tidak mengisi kos-kosan saya dengan barang-barang yang begitu banyak. Karena saya tahu ketika akan saya berpindah meninggalkan kos-kosan itu, kalau saya mengisinya dengan barang-barang yang begitu banyak, maka saya akan pergi meninggalkannya dengan barang-barang yang banyak dan begitu berat. Karena tahu sementara tinggal di situ, maka tak perlulah membeli barang-barang yang banyak. Juga dengan alasan karena tidak punya uang. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara, karena sementara, seperti juga apa yang dijelaskan Paulus kepada kita di surat Korintus ini, Hidup kita adalah hidup yang sementara. Tubuh kita adalah tempat kediaman kita sementara. Karena kita akan segera meninggalkan kediaman yang sementara ini menuju pada kediaman kekal di surga yang sudah disediakan Bapak bagi kita. Yang sudah disediakan Allah bagi kita. Nah sementara kita tinggal di sini, dalam tubuh yang fana ini, dalam kemah yang sementara ini, yang kapan saja siap-siap dibongkar, kita sering mengeluh. Kenapa kita sering mengeluh? Ada dua hal yang membuat kita mengeluh dalam kehidupan yang sementara ini digambarkan Paulus. Yang pertama, kita mengeluh karena kita rindu akan kehidupan yang kekal, kehidupan bahagia yang kekal di surga yang sudah disediakan Tuhan. Pengennya cepat-cepat mau ke sana. Tetapi, bukan kita yang menentukan kita cepat-cepat ke sana. Kita harus tunggu waktunya. Kemah kita belum waktunya dibongkar. Jadi, menunggu kapan waktunya, kita dengan tidak sabar, kita mengeluh. Kita kepinginnya segera ke surga. Tapi belum waktunya. Yang kedua, kita mengeluh karena tidak sabar tadi itu, pengen cepat-cepat. Maka ketika menghadapi hidup yang sementara ini dengan begitu banyak tekanan, maka kita mengeluh lagi. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita hidup di dalam begitu banyak persoalan saat ini. Bukan berarti ketika kita hidup di dalam begitu banyak persoalan, maka kita langsung memikirkan, sudahlah lebih baik kita tinggal di surga. Tinggalkan saja segala kepenatan di bumi ini. Hidup sebagai orang percaya harusnya membedakan hidup kita dengan hidup orang-orang yang belum punya jaminan keselamatan. Justru karena kita sudah punya jaminan keselamatan, maka apa yang kita alami sementara ini tidak membuat kita kehilangan iman percaya kita dan mengisi hidup kita dengan begitu banyak keluhan demi keluhan. Ketika kita bekerja, kita mengalami tekanan yang begitu berat, pekerjaan kita membuat kita penat dan stres, kita mengeluh. Tapi kenapa kita tidak bersyukur bahwa sampai saat ini begitu banyak pekerjaan dan tekanan pekerjaan kita, harusnya kita bersyukur bahwa ternyata kita masih punya pekerjaan, kita masih dipercaya bekerja, sementara banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Ketika tubuh kita ini menua, kita mengalami sakit penyakit, kita mengeluh lagi. Padahal sementara kita mengalami hidup yang penuh dengan kesehatan, berlimpah dengan kesehatan, kita tidak pernah menikmatinya dengan bersyukur. Tapi ketika datang sakit penyakit, kita mengeluh lagi. Hidup kita diisi oleh keluhan demi keluhan. Kenapa demikian? Karena kita tidak percaya bahwa Allah sedang mempersiapkan hidup kita di dalam roh Tuhan yang sudah dikirimkannya bagi kita, diutusnya bagi kita, bahwa rohnya itu menolong kita, menemani kita, menghibur kita, sehingga kita hidup di dalam ketabahan, bukan di dalam keluhan. Apa kepanjangan dari tabah, Bapak Ibu? Saya akan menguraikannya. Tabah. T. Tuhan. A. Ada. B. Berikan. A. Aku. H. Harapan. Hidup dalam ketabahan itu adalah percaya bahwa Tuhan ada memberikan aku harapan. Bahwa Tuhan ada bersama dengan kita, dengan roh kudusnya yang sudah diutusnya kepada kita, menolong kita, menghibur kita, tidak membiarkan kita hidup sendiri menjalani begitu banyak tekanan, tapi dia menolong dan meneguhkan kita. Sehingga hiduplah di dalam ketabahan, bukan dalam keluhan demi keluhan. Hidup dalam ketabahan, menghadirkan sukacita dalam hidup kita. Karena kita percaya, sesulit apapun yang kita alami di dunia yang sementara ini, kita bersama dengan Tuhan, bahkan Tuhan sudah menyediakan sebuah jaminan bagi kita hidup yang kekal di kediaman yang kekal di surga kelak. Mari kita hidup dengan tabah, karena kita tahu Tuhan ada memberikan kita harapan akan kehidupan yang kekal. Tuhan ada menolong kita, menemani kita, menghibur kita, bahkan memampukan kita, melewati hidup yang penuh dengan tekanan itu. Sehingga sukacitalah yang senantiasa ada di dalam hidup kita, karena kita percaya pada kuasa Tuhan di dalam pengharapan kita akan hidup yang kekal nanti. Kiranya ini memberkati kita semua. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan meneguhkan kami kembali, bahwa Tuhan ada memberikan kami harapan, bahwa Tuhan ada beserta kami senantiasa, dan dalam harapan akan kehidupan yang kekal itu, kami menerima jaminan dari Tuhan. Biarlah kami melewati hidup kami, dengan ketabahan sekalipun begitu banyak tekanan. Sehingga sukacitalah yang terus ada pada kami senantiasa. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur atas semua itu. Dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati.